Kampanye Pilkada Serentak 2024 dimulai perdana hari ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ritwan Kamil Suswono atau Rido, memulai hari pertama kampanye dengan berziarah ke makam toko nasional. Pasangan Rido berziarah ke makam Muhammad Husni Tamrin, Fatmawati, dan sejumlah toko lainnya di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Ritwan Kamil menekankan seluruh rangkaian kampanye akan dilakukan secara terbuka. RK juga menjamin akan banyak terjun menyapa warga Jakarta di masa kampanye. Sedangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharmakun menggelar kampanye perdana di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dharmakun menyapa dan berbincang santai dengan sejumlah warga sembari menyampaikan visi-misi sekaligus menyerap aspirasi warga. Lapangan Banteng dipilih sebagai lokasi perdana kampanye. Pasangan ini karena dinilai sebagai simbol pembebasan rakyat Jakarta yang digambarkan oleh Monumen Pembebasan Irian Barat. Pasangan Dharmakun menyebutkan ingin fokus pada adab dan etika warga Jakarta demi memastikan kehidupan yang aman lewat tagar Jakartaku aman. Supaya orang pilih lapangan Banteng bukan untuk mengumpulkan masa, tetapi mengambil makna filosofinya, di mana lapangan Banteng seperti yang kita terlihat di patung yang ada adalah pembebasan Irian Jaya. Nah di mana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan kita nanti. Dan yang pasti kita akan mulai dari Pemprov sendiri. Pemprovnya harus beradab supaya rakyatnya diperlakukan beradab. Kita Jakarta kuaman landasannya dibangun adab. Di hari pertama kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyambangi warga waduk Brigif Cipedak. Sambil bernostalgia Rano menyebutkan sudah familiar dengan warga Cipedak kelantaran lokasi ini pernah digunakan sebagai lokasi syuting. Dan Rano berpesan warga Jakarta untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta nanti. Informasi terkini kampanye perdana di Jakarta kita sapa jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni hingga saat ini bagian pantauan Anda terkait dengan kampanye hari pertama para paslon baik Ritwan Kamil Suswono, Dharmakun dan juga Pram Rano. Ya memang hari ini ketiga dari pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta ini melakukan kampanye perdananya. Dan tadi saya sempat mengikuti dari kampanye perdana pasangan Ritwan Kamil dan juga Suswono untuk pasangan nomor 21 Ritwan Kamil dan juga Suswono ini kampanye perdanaannya yaitu mengunjungi atau berziarah Taman Makam Karet Bifak seperti itu tadi dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tidak berlangsung lama hanya sekitar satu jam saja dari pasangan Ritwan Kamil dan juga Suswono ini mengunjungi beberapa makam yaitu dari makam MH Tamrin, Fatmawati, juga Ismail Basuki dan juga beberapa makam lainnya yang disebutkan sebagai tokoh bangsa, tokoh Jakarta, juga tokoh Betawi. Dari Ritwan Kamil tadi menyebutkan kalau perjalanan perdanaannya untuk kampanye pada hari ini itu memang berkonsepnya untuk mengingat masa lalu sebagai sejarah dan juga tidak melupakan sejarah. Saya akan mengutip dari apa yang disebutkan tadi dari Ritwan Kamil yaitu tidak ada hari ini tanpa masa lalu dan tidak ada masa depan tanpa hari ini. Tadi juga Ritwan Kamil menyebutkan ada beberapa yang dapat dipelajari dari tokoh-tokoh bangsa yang saat mereka berziarah tadi mulai dari MH Tamrin dimana bagaimana dengan melakukan pendekatan dan juga perjuangan terhadap masyarakat-masyarakat miskin dengan seperti maksud kami bagaimana dengan pendekatan dengan masyarakat miskin dan juga memperbaiki kampung-kampung dimana ini merupakan salah satu juga dalam program kerja yang diusungkan oleh Ritwan Kamil juga Suswono. Selain itu juga bagaimana belajar dari Fatmawati tentang perjuangan dan juga Ismail Mbak Zuki bagaimana untuk menyatukan masyarakat Jakarta melalui seni. Selain itu juga untuk hari ini pasangan nomor urut tua yaitu dari Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana juga melakukan kampanye perdana mereka. Mereka ini melakukan kampanye tadi juga mulai dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Taman Lapangan Banteng seperti itu. Mereka memilih untuk melakukan diskusi bertukar pikiran dengan masyarakat-masyarakat yang datang di Lapangan Banteng. Selain itu juga untuk pasangan nomor urut tiga dari Pramono Anung di Jukarano Karno namun kalau untuk pasangan nomor urut tiga ini Pramono Anung belum terlihat untuk pergerakannya melakukan kampanye di perdana ini namun hanya untuk terlihat dari calon wakil gubernurnya saja yaitu Rano Karno. Dan kalau kita melihat juga tadi untuk dari Rano Karno ini mengunjungi kawasan Cempedak dan juga ke tempat syutingnya saat dulu saat dia memerankan toko sidul pada beberapa tahunnya lalu tentunya dan juga dia menyebutkan bahwa masyarakat-masyarakat di sana sudah mengenal dirinya dan juga dirinya sendiri juga sudah mengenal masyarakat-masyarakat yang di sekitaran dari tempat dia syuting dahulu. Dan memang kalau beberapa dari pasangan calon ini nantinya juga akan melakukan kampanye lagi kalau untuk dari Rituan Kamil dan juga dari pasangan Rituan Kamil dan Suswono ini juga akan melanjutkan kampanye-nya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ini di Sangkar Oplet sedangkan untuk dari Rano Karno akan melaksanakan lagi kampanye-nya ini untuk mengunjungi beberapa kawasan di daerah Jakarta Selatan. Baik, terima kasih atas laporan angkapan Anda Jurnus Kompas TV Mas Nih Rahmawati memantau kampanye perdana dari Pilkada Serentak dan juga di kawasan Jakarta.